Siapa sih yang gak mau punya mobil? Rasanya kita semua pasti menginginkannya. Tetapi sayangnya, tidak semua dari kita mempunyai dana yang sesuai dengan harga mobil yang kita inginkan. Dengan dana pas-pasan, membeli mobil bekas adalah salah satu solusinya. Jika ada peran ditawari mobil bekas dengan harga di bawah pasaran, jangan langsung tergiur. Pelajari dulu riwayatnya, agar Anda tidak menyesal setelah membelinya. Di atas top kali ini, kami telah merangkum 5 kategori mobil bekas tak layak beli yang perlu Anda waspadai. Bersama saya Ula Bone, inilah atas top selengkapnya. Pertama, mobil bekas taksi. Salah satu jenis mobil yang lumayan sering menjadi pilihan adalah mobil bekas taksi. Selain karena kelengkapan surat-suratnya terjamin, biasanya mobil bekas taksi memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan mobil bekas milik pribadi. Tetapi, Anda tetap harus waspada, karena mobil-mobil ini dulunya adalah mobil yang sangat aktif. Pastikan kondisinya masih layak pakai, dan pastikan bahwa berkas-berkasnya sudah dimutasi dari kendaraan umum ke kendaraan pribadi. Anda juga harus memastikan bahwa penjualannya melewati proses yang legal. Kedua, mobil bekas rental. Hampir sama dengan taksi, mobil-mobil rental adalah kendaraan yang sangat aktif. Bahkan kadang lebih parah karena dinaiki oleh pengemudi yang berbeda-beda karakter mengemudinya. Jarak tempuhnya pun pasti sudah sangat berlebihan. Misalnya, mobil yang baru berusia 1 tahun, tetapi jarak tempuhnya sudah berkisar di atas 50-100 ribu kilometer. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kualitas dari komponen mesin. Apalagi jika rental mobil yang memilikinya dulu termasuk rental dengan manajemen yang buruk. Pasti, mobil-mobil yang akan kurang diperhatikan kesehatannya. Ketiga, mobil bekas banjir. Mobil-mobil korban banjir biasanya dijual dengan harga di bawah pasaran, bahkan bisa sampai 40% lebih murah dari harga pasaran. Tak jarang si pemilik mobil biasanya enggan menceritakan sejarah mobilnya. Jadi, jika Anda tidak teliti, maka Anda tidak akan tahu jika itu adalah mobil bekas korban banjir. Hampir bisa dipastikan, mobil-mobil ini akan mengalami banyak masalah. Mulai dari masalah kelistrikan, karat di sana-sini, bahkan bau tak sedap di dalam kabin akibat terendam air kotor. Jelas mobil-mobil seperti ini tidak direkomendasikan untuk dibeli. Keempat, mobil curian. Membeli mobil curian adalah perbuatan terlarang, walaupun Anda tidak mengetahui rewayat mobil yang sebenarnya. Dalam pasal 480 KUHP, disebutkan bahwa hukuman penjara selama 4 tahun akan diganjarkan kepada mereka yang membeli mobil curian, baik mengetahui ataupun tidak. Nah, jika Anda mendapatkan tawaran untuk membeli sebuah mobil dengan harga yang terlampau murah, namun tanpa kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB, maka sudah semestinya Anda curiga. Kalaupun berkas-berkas yang lengkap, sebaiknya Anda melakukan pengecekan terlebih dahulu ke samsat untuk mengetahui keapsaan berkas-berkas mobil tersebut. Terakhir, mobil bekas kecelakaan. Kategori terakhir ini adalah hal yang paling sering terjadi. Anda harus berhati-hati karena mobil yang pernah mengalami kecelakaan parah juga memiliki potensi untuk mencelakakan Anda. Penyebabnya adalah mobil yang mengalami kecelakaan parah biasanya mengalami deformasi pada sasisnya. Sebaik apapun diperbaiki kembali, hasilnya tetap akan berbeda dengan kondisi semula. Apalagi sasis bertugas untuk menyanggak seluruhan mobil, maka kondisinya wajib untuk selalu prima. Jika kondisi sasis bermasalah, bukan tidak mungkin Anda akan kesulitan mengendalikan mobil. Itulah beberapa kategori mobil bekas yang perlu Anda pertimbangkan dahulu sebelum Anda beli. Kunjungi website kami di www.autotainment.com Follow juga sosial media di atautotainment Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Youtube kami. Saya Wala Bone, see you next Autostop. Terima kasih telah menonton!